Tim Volley Putra YPI Binus kembali meraih kemenangan pada turnamen Volleyball KD Stenjo Cup Jilid 1 dengan mengalahkan Bengis VFC 2-0, hasil ini memastikan tim Volley Binus untuk memasuki babak selanjutnya. Pertandingan yang digelar di lapangan Cibunar Desa Tenjo Sabtu sore. Tim Volleyball Binus tampil agresif ketika menghadapi tim Bengis VFC, hasilnya dengan semangat dan kebersamaan serta teknik tim dengan tampil on fire, Binus mampu mengalahkan rivalnya Bengis VFC dengan skor 2-1. Permainan dengan kombinasi semes-mes tajam berhasil ditunjukkan tim Binus untuk menambah raihan poin. Dan akhirnya tim Binus memastikan melaju ke babak selanjutnya dengan kemenangan 2-1 atas rivalnya tim Volleyball Bengis VFC. Terima kasih telah menonton! apa-apa kalau tentang sekolah Pak bernyawa banyak masyarakat luas mengenal turnamen foli kades tenjoka perdana bertujuan untuk menjalin silaturahmi sekaligus memberikan ruang bagi pemain-pemain foli berbakat yang nantinya masuk seleksi dan akan menjadi tim foli tingkat desa tenjo selain itu, turnamen foli kali ini juga dalam rangka meramaikan hut RI ke-79 diharapkan dengan kemenangan yang sudah diraih oleh tim foli Bina Nusantara atau Binus Tenjo nantinya akan melahirkan pemain berbakat yang masuk dalam tim sekuat tingkat desa tenjo Denny Harimukti selaku kepala sekolah sekaligus pelatih dari tim foli Balbinus memastikan tim foli Binus akan lolos ke final dan mampu menjuarai turnamen kades tenjoka jilid 1 tahun 2024 dari tenjoka bupaten Bogor kontributor AMPP, Astara Wijaya dan Beben melaporkan sepulat Yes! Langgung 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 Yes!